Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for joining with me. Selamat siang. So nice to meet with you all today. I am Mr. Syahid. Ya cuma tangga ya? Oke. All right, so my name is Syahid Sandi Sukandi. I'm teaching English Conversation 1 with you today. Sebelum saya lanjutkan, I give you three options, tiga pilihan. Opsi pertama adalah saya akan menggunakan bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Tidak ada bahasa Indonesia, satu sama sekali. Opsi kedua, I'm going to use English and sometimes bahasa Indonesia. Atau opsi ketiga, hanya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Pilih opsi yang mana? Yang kedua aja, Pak. Yang kedua, Aulia. Oke. All right, jadi mewakili. Oke, so I'm going to use English and bahasa Indonesia interchangeably. I'm not going to use difficult language for you. because some of you might come from different background. Saya tidak akan menggunakan bahasa Inggris yang sulit. Saya akan menggunakan bahasa Inggris yang simple dan sederhana agar kalian paham apa maksud tujuan dari pembelajaran. Karena setiap kalian berasal dari background dan latar yang berbeda-beda. Oke. So I'm going to share my PowerPoint with you today. We are talking about English Conversation 1. Ini meeting pertama. Kita akan membahas tentang silabus dan tujuan dari mata kuliah English Conversation. Ini mahasiswa dari jurusan sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sastra Jepang. English Conversation 1, basically ini, oh iya, ini saya akan kirim link ke absensi. Silahkan diisi terlebih dahulu yang sudah hadir. Oke, itu absensinya di Google Form. Silahkan diisi. Nanti saya input ke portal. Alright, so mata kuliah English Conversation 1, basically adalah mata kuliah yang sifatnya general, umum. Jadi tidak spesifik untuk sastra Inggris, tapi juga sastra Indonesia dan sastra Jepang. Jadi materinya tidak terlalu berat. Kita juga tidak terlalu santai. So somewhere in the middle between serious and relaxed. Kemudian kita lihat, the next slide is this one. I'd like to introduce myself to you. Mungkin kalian baru pertama kali kenal dengan saya di Zoom. Saya memang tidak ke kampus karena situasi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, saya mengajar di Universitas Bung Hatta, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sastra Inggris. This is my name, Syahid Sandusukani, you can call me Mr. Syahid. Kemudian saya mendapatkan studi S2 saya di USA, Southern Illinois University Edwardsville. Kemudian S1 saya, Sarjana Sastra, sama seperti kalian nanti, Sarjana Sastra di Universitas Andalas, kota Padang. Baik, next one, saya pernah mendapatkan penghargaan English for Academic Research dari Australia, University of Technology Sydney, UTS, tahun 2016-2017. Dan juga mendapatkan beasiswa Fulbright Foreign Student Scholarship dari pemerintah Amerika Serikat, Aminev, dan IAI selama dua tahun akademik. Pada waktu saya masih mahasiswa di UNAN, pernah jadi mahasiswa berprestasi bidang IPS, dan mahasiswa berprestasi 2 di UNAN oleh BEM dan Rektor, serta pada waktu SMA, pernah juara di bidang IPS, juara tingkat kota Padang waktu itu. Oke, alright, nah itu segala tentang saya. Jadi, when you ask me later on, you can contact me syahid.gmail.com and you can freely contact me in my WhatsApp. Now we move on, karena kalian jumlahnya banyak, lebih dari 50 orang, jadi rasanya nggak mungkin saya panggil satu persatu, nanti akan saya kontak berdasarkan nomor yang ada di WhatsApp. Oke, mungkin bagi yang tinggal di sekitar ular sekarang, you can come and visit me, you can have a conversation with me anytime, especially malam hari. Oke, so, about our English conversation one, karena ada tiga jurusan, that is, I designed it a bit more than row. And, hold on, oke. Oke, so this is, ini identitasnya Kamis, jam 1 hingga jam 2.40. Kita nanti insya Allah berakhir jam 2.40. Ganjil, semester ganjil. Nah ini, silapus kita akan ada 16 pertemuan. Pertemuan ke-9, kita akan ujian tengah semester. Dan, pada meeting ke-17, kita ujian akhir semester. The first one, meeting pertama kedua, we are going to discuss about unit one, social communication. About introduction, greetings, more about you, how you express yourself in English, how to say congratulations, apologies. Ini hari ini, empat subtopik ini yang akan kita diskusikan. Yang ke-5, ada beberapa poin. Ini akan saya kirimkan nanti di portal akademik UBH. Silakan di-download di bagian portal akademik. Setelah perkulian ini akan saya upload ya. Jadi, akan ada ini beberapa informasi terkait dengan English conversation one. Apakah akan Anda praktis? Ada. Kita lihat di sini, di meeting ketiga, kita akan memiliki conversation practice one, berupa assignment satu. Kalau kita kuliah tetap muka, saya akan mendesain dua meeting untuk tampil ke depan kelas. Karena kita online, Zoom, kebijakan dari kampus juga kita menggunakan online media dalam PPM. Jadi, assignment satu, students create English conversation on one of the subtopics in unit one. Jadi, kalian nanti akan mencari teman, satu kelompok. Misalnya, Lilian Widya dengan Umad Nurjanah Rambe. Misalnya berdua. Membuat conversation dari subtopik ini. Salah satunya. Misalnya, Lilian memilih apologies. Atau memilih helping each other. You choose. Nanti kita akan masuk ke sini. Beberapa bagian ini. You choose. And then, silakan nanti kalian buat conversation-nya, and then you record through Zoom, apakah melalui Google Meet, melalui Telegram, anything you have, and then you send to me your conversation through email. sebagai practice one, assignment one. Jadi, kalau misalnya kalian ada 60 mahasiswa, berarti akan ada 30 partner dalam persiakapan. Dan usahakan partner-nya tetap sama ya. Conversation practice one, conversation practice two, meeting ke-6, conversation practice three, meeting ke-12, kemudian conversation practice, meeting ke-15. Jadi, akan ada empat practice. Dan English conversation one, review. Untuk UTS, kita besar kemungkinan akan online, ujian semesta, berikut ujian akhir semesta, perform English conversation. There will be no Indonesian, so you will speak English completely about this topic. Jadi, tidak akan keluar dari topik ini. Jadi, semuanya konsisten. Dari awal sampai ke meeting 16. Lalu, kalau materi, dari mana saya ambil materinya, bisakah kalian download bukunya? Silahkan. Bisa kalian download. Bukunya ada tersedia di Google. It's openly accessible. Jadi, saya tidak memperhatikan mahasiswa, apakah harus beli buku, yang mahal-mahal, tidak. Kita harus efektif, efisien, dan tepat guna dalam proses pembelajaran dan perkulian. Juga hemat biaya ya, karena kondisi sekarang. Nah, kita lihat di sini, ini komponen penilaian. Bagaimana cara saya menilai Anda? Pertama, kehadiran. Di sini, kita lihat kehadiran, classroom participation 15%. Apakah hadir saja cukup? Tidak. Nanti selama perkulian, misalnya saya panggil nama, let's say, I will call, Aulia Rizka, misalnya, atau Diki Aryaputra, atau I will call Lavoni Trianggara, misalnya. Oke, Lavoni, please read this, misalnya. You have to read. Kalau misalnya sudah tiga kali, saya panggil, Lavoni, are you there? Berarti, dia biarkan rasanya ngomong di video, dia kabur. Ada kasus seperti itu. And I don't like that. You have to stay on your video. Show me that you really mean it. Anda benar-benar serius. Oke. Karena nilai yang akan Anda raih berdasarkan apa yang Anda kerjakan di perkulian. Bukan berdasarkan penilaian pribadi saya beda. So, that's what you need to get. Dan kehadiran. Tentang kehadiran, kita akan ada 16 meeting. Maksimal tiga kali tidak hadir. Kalau tidak hadir, please let me know. Jadi, jangan sampai menghilang begitu saja. Karena perkuliahan sedikit berbeda dengan tingkat SMA. Kalau perkuliahan tiga kali tidak hadir tanpa kabar, itu bisa mengurangi nilai classroom participation. It's going to reduce your score. Biasanya kalau yang sering tidak hadir, nilai tertingginya maksimal itu B. That's what you need to remember. Itu kalau UTS was hadir dan bagus. Dan kemudian tentang kehadiran, juga ingatkan kalau tidak bisa hadir, WA tidak punya, misalnya sinyal, segala macam, coba sebaiknya Anda bisa untuk beri saya tahu. Kasih tahu saya. Jampri misalnya boleh. Kemudian yang kedua, kita UTS. Ini bopotnya di 25%, 25%. Dan final test adalah 30%. Ujian Naki Semester 30%. Dan ini dia, conversation practice yang 1, 2, 3, 4 ini, bopotnya 30%. Jadi, kalau ini tidak lengkap, yang conversation practice berarti berapa ini? 70. 70 itu nilainya B minus. B minus itu menekati ke C. Jadi, usahakan nilai Anda bagus di conversation ini. Saya tidak akan pernah merasa rugi kalau memberikan nilai bagus, nilai A semua kepada mahasiswa, kalau mereka berhak. Dan memang sesuai dengan kerja keras yang mereka kerjakan. You earn it. Oke? Jadi, tidak ada nilai kasihan sama saya, tidak ada, karena ini nilai kerja keras. That you did it yourself. Oke? Dan selalu terapkan itu untuk mata kuliah-mata kuliah yang lainnya. Nilai yang Anda raih berdasarkan usaha dan kerajinan Anda sendiri. Bukan karena hal-hal lain di luar itu. Kemudian ini bukunya. Silahkan dilihat. This is the book that we are going to use in this semester. Berjudul A Conversation Book 2, English in Everyday Life, 3rd edition. Ditulis oleh Tina Kasloff Cover and Chandra Douglas Fortunus. You can find it on internet. It's over there. Dalam bentuk PDF. Gak apa-apa. Kalau punya bukunya, lebih bagus dibaca sebelum kita perkulian. So, you need to be active. Saya paling suka mahasiswa yang aktif, yang memang mau menunjukkan, I'm here. This is me. Because this is conversation, I will score you based on your activity, not based on what you just say, or not based on where you studied before in your senior high school. That's one thing for sure. All right. Now, this is about our syllabus. Jika ada pertanyaan, silakan I give you for one or two minutes sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Silakan. Oke, silakan Lafoni Trianggara. For the assignment, sir, is it in audio or just text? Oke, for the assignment, it's going to be audio, it's not going to be text. And since, considering about time, the university assigns the time is only until 2 past 40, 2 lewat 40, dan mahasiswa jumlahnya banyak, tidak cukup. Jadi, salah satu alternatif adalah mereka akan melakukan practice speaking assignment. You will record your conversation in a video with Zoom or Google Meet or Telegram or any available tool that you have and then you send to me the recording. Kirimkan ke saya reklamannya. Bukan, bukan berupa MP3, bukan, tapi ada video nampak wajahnya. Jadi, memang bisa saya, oh, oke, ini conversation-nya ada. Oke, I hope my answer can get your question. Lavoni. Oke, alright, so the next one, we will continue. Selain percakapan Bahasa Inggris, nanti akan ada kutipan-kutipan menarik yang bisa kita diskusikan because di tingkat mahasiswa itu berbeda dengan pelajar SMA. Kita tidak hanya teori, tapi juga merangsang kalian berpikir secara nalar, secara kritis. We will see the next slide, this quotation. What do you think about this one? Siapa yang bisa berkomentar? anyone? If you want to get respect and then respect for someone first. Your name, please. My name is Dian Ardini, sir. From? Which department? Okay, good. what do you mean by this? If you want to get respect, respect someone first. Oh, okay. Now that is, this is yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan kita lihat di sini. Treat people the way you want to be treated. It means that you get what you and ini maksudnya ya. Talk to people the way you want to talk to. Good. Ini artinya respect respect itu di diusahakan. Dia tidak diberi. Misalnya kasih dong respectnya, gak bisa. You have to give it first. And then, the only disability in life is the bad attitude. Okay, this is interesting. With this first meeting, karena kenapa? I will pay attention to your attitude as well during Zoom. And the way how you communicate with language. The next one, we will continue with our learning today. Okay, this. This is the unit one, social communication. We have a few points. The first one, tadi di awal kita, saya sudah membahas. Ada introduction and greetings. More about you. Congratulations. Apologies. Good and bad manners. Helping each other. Expressing sympathy. Kita akan fokus sampai ke sini. Apologies. 1, 2, 3, 4. Okay, so, kalau ada kosa kata yang tidak tahu, silakan ditanyakan ya nanti ya. Oh, okay. Alright, so, ada yang belum di, sebentar. I'm going to check it first. Stop share. Ini ada yang, ada yang baru gabung. Oh, okay. Semuanya sudah saya approve ini. Kayaknya sudah 59 participants. 59 participants. Di grup kita berapa orang ini tadi? Let's see how many of you today. Okay. ada, kalau nggak salah di sini sudah sudah semuanya saya approve. 62. Jadi ada beberapa yang belum join. Ini Romy Arief Syakbalas. Okay. Alright. Okay, I will continue my presentation. Okay, here it is. Social communication. Kita dari awal untuk introduce yourself, how to greet. Ada yang tahu apa itu greetings? Kenalan. Kenalan. Okay. Greetings means that you say opening statement kepada orang lain, how to greet. Misalnya selamat pagi, selamat siang. That is called greetings in English. Kalau assalamualaikum itu greetings namanya ya. Kita mengharapkan sesuatu yang positif kepada orang lain yang kita ajak berbicara. Itu disebut dengan greetings. Introduction is the way how you introduce yourself. We will cut this four. The next one. Okay, we have this picture as you can see in the slide. Introductions and greetings. it's very interesting. Look at the first picture right over here. TAC International Company Picnic. What happened? What happened in this picture? Picnic Perusahaan. Okay, Picnic Perusahaan, company picnic. You can see. And this one? Kira-kira Yes. Yes. Perpisahan sampai perpisahan. Goodbye saying goodbye to each other. Good. It's a goodbye. Ada di sini ya kosa katanya kita lihat. 1 sampai 9. Siapa yang mau baca ini? Yang 1 sampai 9. You can raise your hand. Muhammad Jeffrey. Muhammad Jeffrey. Okay, silakan. Muhammad Good afternoon. Goodbye or bye. Good evening. Good morning. Good night. Great. Have a nice day. Have you met. Okay, thank you Muhammad. Ini kenapa gini? Pertanyaannya adalah kenapa selalu diawali dengan kata good? Good afternoon. Goodbye. Good evening. Good morning. Good lagi good. Semuanya good. Kenapa? Karena ini kita mengharapkan yang baik kepada orang yang mendengar. Good afternoon. Jadi nggak ada high bad afternoon. Nggak ada. High bad morning. Tidak ada seperti itu. That's the good thing of English. And then we have have a nice day. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau berpisah misalnya dari percakapan say have a nice day. Bye. Kita tetap mengharapkan yang baik pada orang lain. Semoga harimu bagus ya. Semoga harimu menyenangkan. Ya ini maksudnya have a nice day. And then we have yang 10 sampai 16. Siapa yang mau baca? Silahkan. Elit Agus Ril. Silahkan. Hello or hi how are you? I believe you're already meet. I'd like to meet. I'm fine. Thanks. Informal. It's my pleasure to introduce. Okay. Good. Thank you. Elit. Ini hello hi ini untuk pengganti kalau di kita kan Assalamualaikum yang beragama Muslim kalau yang nanti berkomunikasi dengan orang di luar dari agama Islam you can say hi there hello nice to meet you. selalu bilang seperti itu nice to meet you senang bertemu dengan anda kalau di kita enggak ada bahasa Indonesia seperti apa Assalamualaikum hi senang bertemu dengan kamu jarang saya mendengar budaya kita seperti itu so you can say how are you I believe you've already met kalau situasi seperti ini apa yang cocok kira-kira dari 1 sampai 16 hello or hi good hello hi ini kan ini kayaknya di dalam kelas ya hello hi then you can say have a nice day or have you met kamu pernah ketemu seseorang misalnya nah yang ke 17 sampai 23 silakan siapa yang mau raise your hand Anggun Anggun Mulyani ini raise hand silakan you can click it was nice meet you terus terus nice nice meeting you nice to see you again see you soon so long this is yes we've met okay good thank you Anggun ekspresi ini digunakan ketika kita mau goodbye berpisah it was makanya ada past 10 disini it was nice to meet you kalau makanya kalau nanti kalian bicara dengan boleh atau English tiba-tiba misalnya dia pergi bye berarti dia lagi dia gak suka ketemu dengan anda itu artinya tapi kalau misalnya anda mau pergi well nice to meet you this is a good conversation I'll see you again bye berarti dia senang ketemu dengan kita nah positive attitude seperti itu yang di bagian introduction dan greeting harus kita pertahankan when you speak in English dalam bercakapan bahasa English disini kalau gambar ini apa yang cocok nice to meet you oke nice to meet you jadi lihat ekspresi mereka ini mereka saling bertatapan kemudian menggunakan ekspresi wajah nice to meet you jadi wajahnya harus semeringah happy senang bertemu kamu tapi gak bisa begini nice to meet you gak bisa seperti itu it doesn't work that way so you should be happy and then you use this word nice to see you again ini kalau misalnya pernah sebelumnya bertemu bertemu lagi well nice to see you again misalnya saya bertemu Dian Hardini misalnya ya nice to see you again Dian how are you jadi katanya bagaimana kabarmu misalnya kayak jawabannya I'm fine thanks kenapa jawabannya jawabannya selalu I'm fine why ditanya I don't want worry people oke good kalau misalnya gini kita lagi gak oke kita lagi sakit misalnya kita lagi gamut lagi bete misalnya kan ketemu sama orang dia nanya how are you kalau kita jawab I'm not good I'm bad I'm not good misalnya itu berarti mereka gak akan mau ngomong karena gak mau mengganggu udah selesai oh I'm sorry I don't want you to disturb you nah kita akan pergi gitu ya nah ini introduction and greeting you can use this jadi nanti ketika membuat English conversation you could start with this misalnya David Lee misalnya David Lee dan Febriani misalnya Febriani Meliana Putri misalnya hi David Lee nanti respon oleh Febriani hi Febriani how are you I'm fine thanks how about you David Lee nah seperti itu jadi tanya jangan kita aja yang tanya-tanya juga lawan bicara kita ya so make it balance nah ini introduction and greetings ini dimana ini kira-kira where is this in the library good good library kalau ini apa artinya ini so long pernah dengar lama tidak bertemu good so long lama tak berjemur lama tak berjumpa kayaknya wah udah-udah lama banget ya berarti kangen dia so long okay I think it's quite easy for you to know this it's good I'm happy to know that kalau yang ini terakhir gambar ini lagi di kelas lagi di pembelajaran presentasi gak sih oke ya nah bisa kita pakai ini ke-16 atau kita bisa menggunakan ini ini situasinya apa ya itu formal ya formal betul itu formal 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 betul formal karena dari pakaiannya pakai jazz semuanya rapi ini formal oke kalau yang ini apakah formal itu tidak tidak formal no rasanya kurang tidak terlalu formal tapi rasa appreciate dan respect each other masih ada di situasi ini oke jadi that's what you need to remember ketika Anda memulai conversation you should kalau bertemu dengan orang baru kenal you should introduce yourself and then you greet greetings ini penting ya kalau gak ada greetings itu kayaknya tidak tidak santun ke dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia saja ada bahasa Jepang juga ada greetings the next one we would like to say picture discussion where are the people in Ishin tadi sudah kita bahas tempatnya dimana kemudian who are the people what are they doing what are they saying nah sebaik kita lihat kelima which introductions are formal which are informal yang mana introductionnya yang formal dari yang tadi itu nah ini yang pertama oke yang pertama yang pertama ya pertama ini ya good good evening good morning kemudian kalau yang ini yang pertama formal gambar yang mana yang formal kira-kira which one in the first picture oh okay the last picture one two three four five six what picture six good the picture six is formal and picture three formal ini di kelas selebihnya kayaknya informal ya karena bertemu dengan teman-teman oke so good I'm glad that you could answer my question at this point and we come to the next one have you ever been in any of the situations apakah pernah berada di situasi ini not all of them but some of the picture I do okay good what about the rest yang lainnya bagaimana Alfarizi have you ever been in one of this picture five five you had been picture five one two four five in library okay all right jadi in the library ya oke nah seperti itu nanti akan saya panggil satu-satu secara random so you should be ready oke just make it easy kita disini tidak berkompetisi kita sama-sama belajar ya kemudian what did you do and what did you say nah ini kalau dia kita berada di in introductions and greetings the next one we will come to this slide more about you more about you the first one we can see this picture what happened the first picture apa yang sedang terjadi disini yang menghayal ya yang gambar pertama yang perempuan ini dia ngapain ini menghayal 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 padahal fisiknya disini dia menghayal sesuatu jiwa jiwa oke ini sepertinya ini memingkirkan sesuatu yang ingin dia kerjakan kalau ini ingin bertemu tetangganya ngobrol cicet daripada disini and this man seems to be wanting to do something in the library in the laboratorium ya lihat ini tabung ini ya oh iya ya ada tabung ya so jadi membayakan so he 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 imagines to do something in the laboratorium opening his book seperti ini ya all right so and disini ada kosa kata ada 22 kosa kata 22 words we see kita kita minta siapa yang mau baca ini silahkan number one until seven klik this tombol raise your hand coba raise your ya ah dian hartini oke tadi raise hand silahkan number one is career advancement number two is classmate number three is communicate number four is communication number five is converse number six is educated number seven is education good good correct pronunciation ini converse converse ini maksudnya ada kata kapan kata kerja yang ke delapan sampai empat belas siapa yang mau baca silahkan raise your hand pak saya pak dini zulkarnain kemudian tadi ada tanya tangan siapa lagi tadi dini zulkarnain sama siapa lagi yang kedua oke cuman satu orang ya silahkan dini oke oke thank you dini kita lanjutkan Romy Arief Syakbal silahkan kualifikasi 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 kualiti reason small talk sociable socialize telepon skill oke thank you thank you Romy dan ini tadi dari beberapa kosa kata ada yang disebut dengan employment explain ini kata kerja ini kata benda yang berakhiran pion 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 begini berarti dia kata benda noun explanation get acquainted medical condition ini kondisi medis medical consultation dan propose kemudian ada qualification qualified qualify ini sama dari kata kerja kata dasarnya sama qualify menjadi qualified dan dijadikan kata benda yaitu qualification reason ini small talk pernah dengar istilah small talk no no oke pernah pernah silahkan apa itu small talk siapa yang mau sampai mau raise your hand raise your hand oke Diki silahkan apa itu small talk masalah si sir masalah si oke good it's a small talk ini pembicaraan yang gak terlalu serius ya it's a small talk dan biasanya diterapkan disini di sosialisasi socialized telephone skills oke good alright now disini ada beberapa kosa kata ada gambar the next picture setiap orang sepertinya sedang di pikirannya masing-masing ya ada satu dua tiga empat kemudian ada ini ada satu kosong dua kosong ini yang tidak ada ini ya nah kita lihat kalau yang perempuan ini apa kosa kata yang cocok buat dia yang pakai kacamata which one the first one sir small talk eh oke the first one is good career advancement dia mau naik karirnya good ini ada boss bagian personnel it's good good answer nah kalau yang laki-laki ini small talk small talk could be communication conversation converse yes telephone skills yes this is correct telephone skills nah this is correct telephone skills good and what about this man medical consultation medical consultation all right we need we have a break for a while sekitar satu menit I will stop share here and we will continue to our second session right after this one di undangan yang kedua ya I'll see you right there assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you